Sesuai kata Ranger Mas, faktanya bakal kita nanti-nantikan dan lihat bagaimana dari Matt Aldous dari dulu. Sama seperti Alice, Aldous benar-benar butuh start dari lane-nya masing-masing. Tapi apa yang terjadi di sisi lane? Ternyata terjadi First Blood. Rainbow-nya berhasil diculik oleh Vashager. Emang Lilia ini burst damage magic-nya sakit banget Ranger Mas. Alright, dan buka hanya itu aja. Di sini di arah top lane bahkan lihat 2. Keliri Minion saja, Ripo kali ini dipercayakan untuk melawan seorang Keira. Dan betul sekali lihat, Keira bahkan tertinggal dengan 1 level dan juga 1 gerobang. Setengah level yang sudah ditinggalin oleh seorang Ripo dan bahkan Vashager. Kali ini membuat Rainbow sedikit terkecut dan terheran-heran. Variety dengan cross-shadownya hanya sedikit menggetarkan saja. Sedangkan Godiva depan sana, seperti biasa. Malangnya krokos terkeluarkan oleh seorang Keira dan Godiva kembali ke arah rumput. Nah, bakal cuma dimakan. Dan timnya sudah juga pokoknya trik. Dan sed punya. Tidak bisa pergi dari lidah dari seorang Ripo. Di sisi lain bahkan botol yang dapetin poin tambahan dan Variety. Fokus objektif. Penujuk ke arah sebuah Tartre. Terusnya diamankan dengan cukup baik. Dan bahkan Ripo sudah tidak punya tolan lagi. Kita lihat. Tidak punya tolan-nya lagi, Daytona. Welcome. Tapi sudah berhasil diamankan. Dari turtle-nya oleh Variety. Objektif. Gaming. Dari Aura Fahir untuk yang pertama kali berhasil untuk diamankan. Ini membuat pertandingan kita sejauh menit kedua. Memasuki menit ketiga sebentar lagi. Dari segi gold network-nya ini masih berimbang banget. Dan bahkan dari poin pick-off ya satu untuk satu aja. Ini membuktikan bahwa dengan adanya Aldo Zimita sekarang juga cukup kuat ya Umawa. Untuk menjadi side-laner. Iya apalagi dia tidak digantung sama sekali. Kita melihat bagaimana Yuzhong harus membantu arah dari mid lane-nya tadi. Jadi meninggalkan lane-nya dengan satu atau dua kali wave mid lane aja. Itu sudah sangat-sangat membantu banget. Untuk Aldo Zimita mendapatkan stack pasif dia. Racer Pass. Yes. Bukan hanya itu aja. Di sini para pemain dari tim BG. Tronalfa mereka bakal fokus objektif menuju ke arah tengah. Mencoba di pasar tim 4. Langsung ada lagi ke water. Tapi ternyata kali ini tidak ada Tempest of Blade yang untuk mendapatkan poin. Tapi Tempest of Blade yang dikeluarkan. Hanya untuk defensif Thalia. Hanya untuk defensif. Dan kali ini kembali lagi ke arah belakang. Sementara Keira mencoba untuk melakukan zoning. Mengharap sedikit demi sedikit. Pemain dari Bigetron Alva. Tapi masih bisa ditahan. Apalagi Ripo. Ripo tebal banget. Dia tanky. Apalagi dengan adanya stack yang masih full. Tapi di sisi lain Kak Yeye. Berhasil mengkonekkan Holy Baptism-nya ke arah Varyeti. Varyeti gagal. Untuk mendapatkan satu buah punishment ke arah Rafael lainnya. Dan rotasi lagi ke arah Top Blade. Mengincar dari Mutt-nya. Belum ada Shadow Kill yang ingin di pop-up. Tapi itu dia mulai dicicap perlahan-lahan. Dan Shadow Kill langsung aja di pop-up. Kali ini Mutt masih bisa bertahan. Dari gempuran 3 pemain Aura Fire Ranger Mas. Yes dan bukan hanya itu aja. Dia ada Top Blade sana. Ema TT. Dua yang terangkat telah dikeluarkan. Di mana Top Blade masih coba ditahan. Botol gak mau terlalu terburu-buru. Botol tidak panik. Botol lebih bermain dengan santai. Dan Ema TT yang sebenarnya kali ini ada di pola CC. Yang cukup kritis. Kenapa dia sulit untuk farming. Dan bahkan Kira menggaguh pergerakan atas orang Botol. Dengan gempuran yang dikeluarkan begitu saja. Dan terjatuh ultimate yang berhasil di dari Kira. Mencoba di cover. Seorang Godipa. Menuju ke arah Bottomland. Karena ada apa? Ada Turtle yang bertenggir di depan sana Talia. Iya Turtle-nya sudah bertenggir. Dan mulai diamankan oleh teman-teman dari Aura Fire. Kali ini apakah bisa di take over? Sementara itu dua update yang ini berhasil konek ke arah Rainbow. Mencoba untuk langsung dilakukan panisement. Tapi ternyata Turtle-nya berhasil di take over. Botol justru yang berhasil mengamankan Turtle yang kedua. Dan kali ini mau gak mau varieti. Harus mundur lagi. Mengamankan Provoke Buffet terlebih dahulu. Gak mau terlalu terburu-buru dan sudah ada Deadly Magic ke arah Kira. Tapi tidak ada damage dari Poker Trick-nya. Membuat Kira masih bisa bertahan di lini belakang Ranger Mas. Yes, yes, yes. Dan bahkan take over yang luar biasa. Bagus. Meanwhile kita melihat Big Gate Run Ava mengungguli dari segi gold-nya. Seribu gold diungguli dengan seribu seratus gold. Dan bahkan di arah top lane sana. Bakal pertukaran pemain antara seorang Kabuki dan juga seorang M.T. Botol gak punya papan-papan. Tap off lane menuju ke arah belakang. Gak ada tap off lane lagi. Menuju ke arah seorang Botol. Shadow Kill gak mau dipaksa. Memiliki arah K.I.I.Y. Dan bahkan kuat Shadow ke arah belakang. Masih menyelamatkan seorang kevariati dari Deadly Magic. Welcome to my channel, Taliyah. Welcome to my channel. Tapi lihat dari Kira-nya juga. Mencoba untuk langsung memberikan pressure dari Shadow Kill. Lihat berhasil untuk memulangkan seorang Botol ke arah base-nya kembali. Dan lihat variati kali ini langsung mengamankan dari segi purple buff-nya. Dan Link sebentar lagi. Botol yang akan respon 10 detik lagi. Tidak mempunyai purple buff yang cukup berarti bagi Link dan tag-nya pagi kali ini dari M.T-nya. Mencoba untuk diharas. Tapi masih terlalu tebal. Masih terlalu sakit untuk variati dan otomatis Aura Fire. Mereka lebih fokus untuk mengamankan dari segi jungle dan objektifnya terlebih dahulu Ranger Mas. Yes, di sisi lain. Baras juga bakal jawab untuk pertukaran. Satu untuk satu turret di arah atas dan juga di arah bottom lane. Tapi Kira memukul mundur Kaye dan juga seorang man. Dan bahkan di sini para pemain dari tim Gator Nalva. Akhirnya membuat satu buah barter yang cukup adil. Satu ditukar satu. Turut di arah top-man untuk di arah bottom lane. Dan dari tim Magic dan juga pokoknya tidak seorang Rainbow belum masuk dengan maksimal. Bahkan ada Kira depan sana. Membuat Rainbow memukul mundur dengan spesies game-nya. Dan bahkan Kira jangan sampai tertangkap. Noko sering dikeluarkan. Dan bakal memilih jeb untuk mundur. Kira belakang melihat potensi tim fight yang tidak cukup baik untuk tim Aura. Menarik mundur pasukannya dan memilih untuk objektif gaming kalian. Memilih untuk objektif gaming. Karena kali ini dari turtle-nya juga mulai di kontes dari kedua belah tim. Lihat bagaimana dari Aura Fire. Juga pikirkan Tuan Nalva mereka benar-benar ingin fokus untuk menelamankan turtle-nya. Bahkan Black Dragon Ball sudah lantui di pop-up. Plus of Black berhasil untuk mendapatkan turtle-nya. Dan Gondiva cukup sekarang terkenal dari Tling Magic. Hilang sudah Rainbow. Hilang sudah sebentar lagi Gondiva-nya. Dan ini dia dua pemain dari Aura Fire. Sudah berhasil dihilangkan oleh Bigeron Nalva. Sementara itu botol menjadi incaran. Tapi walaupun demikian. Lihat bagaimana damage dari seorang Kabuki-nya. Sakit banget. Baru cukup sekarang. Dan satu kena Dragon Tail berhasil memulangkan Link-nya. Sementara Vesagren malah justru masih bisa selamat. Di arah belakang. Yang di-backup oleh Pak Kito dan juga Kabuki kali ini. Rekir Mas. Yes diselamatkan oleh seorang Pak Kuito. Kali ini Keira. Membuat Vesagren kembali-balik ke Arabesnya. Dengan selamat dan bahkan M.A.T. Akhirnya terkena mental dan memilih untuk mundur. Karena kalau tadi M.A.T. memaksakan tinju dibalas tinju. Ini untuk saat ini belum cukup adil untuk M.A.T. Masih dimenangkan oleh seorang Keira. Tapi kalau M.A.T. mengajak tinju dibalas tinju di late game nanti. Ini mungkin beda cerita Punggawa. Betul sih. Karena tadi gak ada yang sama sekali yang melihat ke M.A.T. Yang pertama kali. Dia dibiarin saja untuk memberikan free hit. Karena dari Aura Fire. Pastinya mereka sudah punya kalkulasi bahwa damage yang diberikan oleh M.A.T. Ini belum cukup untuk di early-nya. Tapi nanti untuk di late game pastinya sudah akan ada yang mengunci M.A.T. Sendiri Rekir Mas. Yes. Bakal under think fight di arah bottom lane. Tapi ternyata tidak. Langsung aja hataman. Benda kumpul. Menuju ke arah belakang Kabuki. Mempotong. Mendinai rotasi dari seorang Bigetron Alpha. Dengan naganya. Kaye bahkan gak bisa menjemput Rainbow. Dan bahkan Ripo pun tidak bisa meng-cover. Ini bukan hal yang bagus. Bakal di arah bottom lane. Masa akan dipulangin begitu saja. Keira masih mencoba menahan pergerakan di seorang mate. Dan lihat mate-nya. Tinju dibalas tinju kali ini. Keira udah lumayan nyesek ketika ditabok dadanya oleh seorang M.A.T.T. Talia. Iya. Dan lihat bagaimana di area bottom lane masih berlanjut. Tapi ternyata enggak. Karena Kaye-nya sudah langsung siap untuk membantu. Sementara itu lihat bagaimana Kodiva. Gara mid lane. Mencoba untuk menunggu momentum. Siapa yang ingin dilock dengan ada The Wave Dragon. Dan itu dia Kaye-nya. Menjadi incaran utama. Dan langsung aja di pengenangan adek Keira. Cukup sekarat. Flick out ke arah belakang. Dan langsung nge-heal. Buru-buru kabur dari serangan para Aura Fire. Masih bisa selamat. Tapi Link-nya. Link-nya berusaha untuk melakukan speed push juga di arah top lane. Ranger Mas. Oke. Tapi kalau kali ini kita bakal lihat. Di mana permainan dari tim Aura Fire. Sepertinya mereka mencoba untuk melakukan satu buah backdoor. Yang di mana backdoor akan dilakukan. Terhadap seorang botol. Lihat retribution. Botol tergaget. Terkejut. Terheran-heran. Dan Link tanpa blue bump. Bagaikan aku. Tanpa kamu. Terhadap itu dipomong. Coba dipendang. Bagaimana mencukar belakang. Bagaimana telah digunakan. Dan bahkan ada seorang M.A.T.T. yang mencukar secara parieti. Yang ternyata dikawal oleh Sang Naga Bonar. Hantaman benar tumpul. Ternyata kali ini membuat M.A.T.T. Mengurungkan niatnya. Untuk mendapatkan setuah poin tambahan. Di match jadi pilihan. Beringat telah digunakan. Dan bahkan shadow guilt. Terkabar. Meta berdaya. Met pun harus tumpang di arah sungai. Kita lihat. Yap. Dan sudah datang juga dari battle-nya. Hampir saja ia ingin melakukan komit. Tapi lihat bagaimana kali ini. Dari variati juga ingin mau lebih. Coba untuk mengincar dari sisi belakangnya. Derep punya berhasil untuk ditubangkan. Kaya ya kali ini menjadi target utamanya. Tapi dari keirang kamu terlalu terburu-buru. Karena masih ada repo disana. Hati-hati. Endang ada yang satu buat detonan welcome. Yang bisa langsung dilahap. Dan langsung dilempar ke arah tarotnya. Jadi lebih berhati-hati lagi. Dan tarik ulur dari aura fire. Mengingat. Sudah ada lord juga. Di menit yang ke-11. Lord dan gloom enhance. Tapi bisa banget untuk dijadikan perebutan. Dan lihat bagaimana kabuki terkena dari holipoptismnya. Masih mencoba untuk di buying time. Ajan dan repo terlalu sasen di lini terdepan. Dan bahkan varianti yang cukup sekarang. Shadow dilakukan. Kayaknya sudah hilang. Kali ini dari pinggan run up. Hilang satu membernya begitu berwarna. Ada varianti yang berhasil dihilangkan. Dan plus offline sudah langsung dilakukan oleh battle. Aldosnya menggila. Mencoba untuk menambahkan satu lagi point pick off. Karena aura fire. Dan lordnya di reset dua untuk dua. Ranger mas. Tingju. Dibalas tingju. Kali ini kita lihat dimana Matt. Udah memasuki menit yang ke-11. Bahkan Keira pun seorang diri. Nggak berani mendekat seorang Matt. Karena itu tingjunya. Saitama pun lewat. Sekali tinju langsung mendem ke inti bumi. Opo Wawa. Iya. Dan Nod langsung di buy out juga oleh aura fire. Dan kalau kita lihat dari segi itemnya sendiri ya. Battle. War X. Demon Hunter. Dan juga Endless. Bagaimana itu seharusnya sudah sangat-sangat mencukupi sekali. Untuk linknya melompat ke bagian belakang. Tapi targetnya. Ini dia yang harus benar-benar pas. Karena Hayabusa bisa kabur. Lilia juga dengan Vesager bisa kabur. Masuk punya Black Shoes. Jadi harus berhati-hati. Sehingga untuk aura fire. Akan mengandalkan Kabuki. Terutama dengan spellnya dia. Tadi kita tahu bagaimana Petrify. Adalah spell yang cukup menyeramkan. Dikombokan bersama dengan Furious. Diver Ranger Mas. Oh my God. Lihat. Kali ini ternyata dengan satu buah Vesager yang akan menuju ke arah tengah. Kayak menjadi pilihan dan bakal di sini. Masih ada flinger ke arah belakang. Kabuki. Kengelopasi dengan begitu saja. Hilang di telan bumi dan bakal botol. Tapi sobatan diseluruhkan. Dapatin satu poin tambahan. Duripo menjadi pilihan. Ema DT is coming. Lihat. Bubar jalan untuk aura fire. Ngelihat Matt datang. Lihat ini Abang ganteng. Satu dengan tinjunya yang luar biasa. Membuat aura fire. Bubar jalan gerak. Langsung saja mundur Opung Wawa. Iya. Kembali ke belakang. Mau gak mau juga chase fate yang dilakukan oleh Matt tadi sekalian. Ini untuk membuat pemain aura fire mundur kembali ke belakang. Ngereset lagi untuk posisinya. Karena Matt dia masih butuh waktu. Untuk di late game. Nantinya disini kombinasi dari Rafaela. Terus juga dengan adanya Ripo dan Matt. Ini bakal berbahaya banget. Karena dua hero tersebut akan sangat sustain di garis depan. Dengan adanya Holy Hill. Yang diberikan dari sisi belakang. Raja Remas. All right. Dan bahkan. Lihat. Variati mencoba untuk kabur dari seorang botol yang agak sedikit sulit. Dan sebuah Godiva. Melakukan lindung. Terus Variati. Langsung ilang. Ini tidak juga pokok triku. Sudah masuk. Tapi Variati masih coba untuk bertahan. Variati tepuk soplit dikeluarkan di goji begitu saja. Dan tidak ada sedokil. Variati terinjak oleh seorang Ripo. Para pemain dari tim aura fire agak sedikit. Pora-pora anda. Lihat. Seorang botol di atas. Coba untuk menunggu momentum. Dia gak bisa turun begitu saja. Karena dia udah gak punya tepuk soplit lagi. Dan memilih objektif menuju ke arah bottom lane. Kira sadar akan hal itu. Kira langsung mundur. Dan di tengah sana. Biketron Alpha menetralisir kembali permainan yang dia miliki. Aura fire. Kali ini agak di posisi yang tidak cukup baik. Mereka harus bisa memancing dulu sih. Biketron Alpha untuk mengeluarkan skill demi skillnya. Yang kita tahu battle akan masuk. Ketika teman-temannya melakukan team fight. Dan kalau kita intim sekali lagi. Battle juga sudah mulai menyelesaikan item damage yang berikutnya. Dia sudah memiliki endless battle. Jadi true damage sudah dimiliki oleh linknya. Split push juga bisa dilakukan. Biketron Alpha. Mereka punya dua jalur sekarang. Lewat jalur depan. Mereka punya barats untuk menabrak head to head. Dengan aura fire. Ataupun mereka bisa lewat samping. Karena untuk bagian kiri dan kanannya. Mereka masih punya link. Dan juga aldus dengan global presence ya. Untuk melakukan split push. Dan aura fire. Dengan hanya mengandalkan khaya busa. Ini harus berhati-hati banget. Dan juga Pak Kito yang bisa ditelan. Dengan adanya detonus welcome. Kita lihat. Iya bahkan kita melihat. Sebentar lagi kita sudah memasuki karamid gamenya. Makin ngedrek karamid gamenya. Ini repo juga mati bakal tebel banget. Dan lihat perangnya sudah pecah lagi. Reponya menjadi lini terdepan. Mencoba untuk menahan damage dari gempuran aura fire. Balik semua. Dari aura fire. Gak mau ingin melakukan kontes lebih lanjut. Karena purple buffnya juga masih bisa. Untuk diamankan oleh seorang battle. Lordnya. Belum ada yang ingin menyentuh. Ripo hanya mencari sedikit stacknya aja. Tapi lihat dari Keiranya. Sudah melakukan invasi ke arah seorang K.Y.Y. Dan langsung aja diserang. Dengan adanya battle dan juga ripo. Tapi Keira masih terlalu sustain. Tapi di sisi lain. Remondnya berhasil diculik. Keiranya masih mencoba untuk melakukan cutting ke arah riponya. Tapi ternyata. Masih bisa untuk ditahankan aja. Tanpa semua bola langsung dikeluarkan nih. Variate nya sudah hilang. Gak di banyak sekarang. Satu hitam langsung aja. Dincar oleh seorang battle. Tumbang lagi. Satu pemain dari aura fire. Sekarang 3 untuk 3. Akankah Lord mencoba untuk langsung di commit aja. Dari kedua belah tim Ranger Mas. Bertinju di bawah tim. Dan lihat Keira sedikit kaget. Dan hilang immortality nya. Bahkan Kabuki mencoba menyelamatkan dengan sebuah hantaman benar tumpul. Matt gak bisa berdaya. Gak bisa bergerak begitu aja. Tapi naganya seperti kali ini gak bisa berbuat banyak. Dan bahkan coba ditumbangin. Menjadi korban selanjutnya. Satu hilang. Dan bahkan botol tail survival top lane. Oh my god. Dan ini menjadi sebuah hal yang luar biasa. Tapi Gatron yang tandanya. Ini sudah ada warning untuk variety. Variety tidak ada yang bisa kalian pick off. Dan tidak ada yang bisa kamu pick off dengan instan. Kecuali KY dan juga Rainbow. Cuma ada dua pilihan makanan untuk aura fire. Dan tentunya aura fire. Kali ini agak sih kesulitan. Lihat Keira. Goripa di arah belakang. Langsung ada ultimatol yang dikeluarkan. Tapi ternyata disini. Ripo menahan semuanya. Ripo memilih untuk menunggu terlebih dahulu. Mencoba take over. Godivast yang on by on position. Tidak ada naga. Dan bakal lihat 30% diamankan oleh siapa. Dan disisi dari para pemain. Bikin ramah berhasil berapkan. Satu, dua hilang. Dan bakal lord yang mereka amankan. Berhasil membuat mereka berjaya. Untuk mengurangkan t-fight kali ini. Talia. Double kill berapkan. Berhasil tribo kill diamankan oleh link-nya. Batu penggila. Menyisakan Kabuki sendirian. Dan lihat bagaimana dari Bikin ramah. Langsung memamankan dari segi objektif taratnya. Langsung mau one strike boost ke arah mid lane-nya. Dan real time wave probability by Samsung Galaxy. Ace rate kali ini 68% di tangan Bikin ramah. Apakah Kabuki masih bisa untuk mempertahankan high ground defense-nya. Dengan ada satu bublek dragon from Kabuki. Mencoba untuk mendinam. Mencoba untuk memperlambat. Mencoba untuk memainkan. Tapi sudah datang sobat juga damage-nya terlalu besar. Dan ini dia. Dari Bikin ramah. They can take the game. Namun.